Intro Halo Assalamualaikum Rejeki lagi nih gara-gara kemarin ngebahas Zeblast 5.3 Hybrid ya sama 5.4 Pro, apa kebalik 5.3 Pro atau 5.4 Hybrid pokoknya itulah, dan views nya lumayan banyak saya sekarang langsung dikirim sama Zeblast nya nih, Zeblast 5.5 Smart Fitness Watch wow, ini adalah sebuah jam tangan pintar tentu saja dari Zeblast seri kelima, berarti seri yang terbaru, dan ini kalau kamu lihat di link pembeliannya di deskripsi video ini, dijual di Aliexpress, saya belum tahu harganya berapa, tapi kira-kira masih gak jauh dari produk-produk Zeblast ya, sekitar 30-40 dolar ini warna hitam 5.5 support Android 4.4 atau ke atas, dan iOS minimal 8.2 buatan Senzen juga ternyata ya Zeblast gak heran kalau produknya nampak berkualitas kita buka dulu yuk kemasannya, buat tahu isi di dalam paketnya ini dia watch nya, warna hitam, mirip-mirip dengan yang seri keempat ya, kemarin ya dan juga ada manual book nya disitu, user manual kita lihat aplikasi yang digunakan apa disini, namanya adalah wear hold, jadi mirip dengan Zeblast yang 5 yang keempat kemarin ya oke habis, hanya kabel untuk charging seperti ini kabelnya, pakai pin magnetic, jumlahnya berapa ini, dua buah saja pin magneticnya dan akan menempel di bagian bawah sini kebalik, ya seperti itu cukup kuat magnetnya ya, menempel dan kita lihat di sisi bawahnya ini ada heart rate sensor ya untuk 5.5 ini made in china, smart fitness watch 5.5, heart rate sensor, Zeblast itu tulisan-tulisan yang ada di bawahnya dan kita lihat strapnya ini akan sangat mudah untuk diganti atau dilepas karena ada switch nya disitu tinggal tarik ke dalam ya, mudah dilepas ya tentunya sudah punya layar bulat kita akan coba nyalakan dengan ya, disini ada tombol power langsung menyala layarnya seperti ini ini tombol power, tombol back dan ini tombol up dan down ya kalau mau disandingkan langsung dengan Zeblast 5.4 nih, saya bisa bilang ini mirip cuma memang beda finishingnya ya kalau ini finishingnya si metalnya itu kelihatan rusty gitu agak-agak tipe aktif dan berkarat kalau ini lebih rapi lagi dengan beberapa detail di bagian metalnya ini ya nah strapnya juga bisa dilihat seperti ini cukup lembut tapi tidak terlalu lembut juga yang paling lembut sih tetap yang 5.3 ini yang biru ini ya saya paling suka dengan strapnya itu ya, dan kita akan lihat berapa watch face yang dimiliki oleh smartwatch ini cara mengganti watch face ternyata langsung tekan saya tombol power ini berkali-kali ini yang paling keren menurut saya watch face-nya lalu ada ini dan ini yang paling lengkap nih ada distance, kalori baterai, steps heart rate tanggal, bulan hari, dan juga jam ya, ini yang paling kekinian ini kayak amazfit dan ini yang paling biasa aja ini analog doang ya, kembali ke yang awal kita pakai yang ini aja dulu ya sekarang ya lalu kita masuk ke menunya pertama ada jumlah langkah jumlah kalori terbakar kemudian jarak yang sudah dilalui dan ada heart rate ini heart rate-nya akan saya tes tanpa menghadap ke kulit apakah dia akan keluar angkanya ya, tanpa menghadap ke kulit dia keluar angkanya barusan 102 ya sekarang kita coba dengan menghadap ke kulit oke, keluar angkanya 86 lalu kita lihat selanjutnya ada pengukur waktu tidur lalu ini untuk notifikasi pembaca pesan dan ini untuk sport ya nah yang sport ini sebetulnya tampilannya hanya beda gambarnya saja ya dari J-Blast 5.4 jenis-jenis sportnya masih sama lari sepak bola poli sepeda hiking jalan kaki berlari ya sudah kembali lagi ya kemudian menang selanjutnya ada stopwatch dan lalu fine phone dan ini untuk mematikan smartwatch ini kurang lebih sama juga fiturnya dengan J-Blast 5.4 hanya beda di tampilan dan juga UI-nya ya si icon-nya lebih apa ya lebih cute kalau ini kalau yang J-Blast 5.4 itu memang karakternya lebih macho kalau ini lebih masuk ke cewek dan cowok walaupun ukurannya gede ya kalau buat cewek kita coba dulu di tangan buat lihat penampakannya dan ini penampakannya ketika melingkar di tangan saya kemarin banyak yang protes kalau saya unbox atau review smartwatch katanya gak pernah dipakai di tangan keren banget kalau menurut saya gede ya kalau buat cowok yang tangannya kecil seperti saya ini termasuk gede tapi belum terlalu gede-gede banget lah masih enak banget dan layarnya ini di cahaya yang terang seperti ini terlihat sangat jelas ya kontrasnya baik warnanya bagus mantap sekarang kita akan coba pairing dulu ya biar tahu aplikasinya berjalan atau tidak ini dia aplikasinya Warholt ada di Play Store dan sudah saya install kalau ngeliat dari Watch New-nya ini ada perbaikan di 11 Juni jadi belum terlalu lama ada perbaikan untuk bug jadi bisa dibilang aplikasinya dimaintain juga lumayan lah ya jadi gak terlalu aplikasi generic yang dipakai berame-rame doang ya sudah masuk aplikasinya kita coba untuk connect device dulu halo harusnya lagi lokasi ya kalau mau connect device walaupun pakai bluetooth scanning device 5.5 udah langsung muncul ya langsung connected dan baterainya kelihatan masih penuh ya device management kita bisa lihat di sini dia akan meminta untuk akses ke notifikasi biar dia bisa forward notifikasi dari handphone ke smartwatch dan ini bisa mengangkat pergelangan tangan untuk menyalakan layar ya tuh menyala oke kalau remind SMS remind bisa ada screen saver wow ini bisa pakai image sendiri juga ya kalau kamu mau narsis upload foto kamu ke smartwatchnya dan juga bisa notifikasi beberapa aplikasi lain ada QQ WeChat LinkedIn Skype Facebook Messenger Twitter Whatsapp Gmail Gmail Instagram dan juga pengingat minum obat pengingat meeting pengingat kelamaan duduk pengingat waktu minum ada juga di situ ada alarm juga bisa di-set dari sini dan time formatnya bisa diatur apakah mau 24 jam atau 12 jam firmwarenya tidak ada update dan ini bisa dipakai untuk jadi TomSys caranya digoyang-goyang tuh ketika digoyang-goyang dia mulai timer oke jadi tangan satu memegang smartphone tangan satu tinggal goyang-goyangin smartwatchnya oke benar praktis ya dan ini bisa find device juga geter-geter dan sport juga bisa dimulai dari smartphone ya untuk mode sport ini sehingga nanti kamu bisa ekstrak data petanya di smartphone dan semua data hasil aktivitas kamu bisa dicek juga di smartphone ini nanti ada data recapnya kalau kamu sudah pakai sekitar ya minimal beberapa menit kali ya oke gitu aja unboxing dan hands-on dari Zeblaze 5 5 ini 5 5 5 5 oke susah banget ngomongnya buat orang Sunda seperti saya silahkan cek saja harganya di link yang ada di deskripsi video ini oke saya cukup impressed dengan smartwatchnya dari Kota Cimahi Agung Pemidu Nur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati